Intro Halo pecinta astronomi Halo astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr. and Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait Jepang akan bikin genung tinggi anti gravitasi di bulan dan Mars agar bisa ditinggali manusia Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Peneliti dari Kyoto University dan Kajima Corporation mengajukan tawanan yang menarik agar manusia bisa hidup di bulan dan Mars Sebuah bangunan tinggi, artifisial anti gravitasi yang dibangun di bulan dan Mars Diakini bisa membuat manusia bisa hidup di dua tempat itu seperti hal yang berada di bumi Gedung yang dinamakan Lunar Glass itu nantinya akan menghasilkan efek anti gravitasi Jika di bulan disebut Lunar Glass, maka bangunan yang sama akan dibuat di Mars dengan nama Mars Glass Gedung itu sendiri direncanakan akan memiliki tinggi 400 meter dan lebar 100 meter Sepanjang waktu, gedung tersebut akan berputar guna menghasilkan efek gravitasi sebesar 1G Gedung itu juga bukan gedung biasa karena dikelilingi air, tanah, dan pepohonan Hal itu dilakukan agar terbentuk bioma mini dengan siklus air dan karbon untuk menopang populasi manusia Para peneliti memperdeksi pembangunan fasilitas ukuran penuh Lunar Glass akan menguangkan waktu sekitar 100 tahun Namun, sebelum sampai ke sana, mereka akan membangun fasilitas sederhana Lunar Glass pada tahun 2050 Diketahui, gaya gravitasi bulan sekitar 16,6% gaya gravitasi bumi Sementara gravitasi di Mars mendekati 38% gaya gravitasi bumi Nah, begitulah penjelasan sikat terkait Jepang akan bikin gedung tinggi anti-gravitasi di bulan dan Mars Agar bisa ditinggali manusia Selanjutnya, jangan lupa untuk menekan subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Terima kasih telah menonton!